Sekelompok pemuda di Banjarnegara membuat kerajinan jasa ukiran sandal japit. Dengan berbahan sandal japit, Lukman Ade, warga Sokanandi bersama teman-temannya, pengukir dengan berbagai jenis motif, mulai dari grafis nama, tokoh kartun ataupun batik. Sandal-sandal ukir ini dijual mulai dari harga 20 hingga 45 ribu rupiah. Selain menjual sandal ukir baru, Lukman juga menerima jasa ukiran nama pada sandal. Untuk jasa, Lukman mematok tarif 10 ribu rupiah. Banyak warga yang tertarik membeli sandal ukir ini karena selain unik, mereka juga tak perlu khawatir lagi jika sandal mereka tertukar. Karena modelnya lucu, bagus, unik. Unik ya? Kalau tadi belinya berapa? Harganya 25 ribu. 25 ribu ya? Enggak mahal ya? Iya, enggak. Standar. Membuat sandal ukir perlu ketelatenan dan keuletan. Karena media yang diukir adalah karet, maka harus ekstra hati-hati agar tidak rusak. Prosesnya diawali dengan membuat pola, mengukir, dan finishing. Pemasaran sandal ukir ini dilakukan dengan cara online dan keliling. Pengiriman pun dilakukan Lukman hingga ke sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Karena keseringan itu masa sandal waktu sholat apa di masjid itu banyak yang tertukar. Terus otomatis ini ya, inisiatif kan pertama yang cuma nandai huruf A, bagaimana. Terus kok, jadi ada ide untuk membuat lebih kreatif lagi. Terus saya bikin-bikin satu persatu, ada orang lewat, terus ada yang nawar berapa harganya, tanya-tanya harga. Banyak yang tertarik ya? Iya, banyak yang tertarik. Terus saya jual, terus saya bikin order mulai banyak. Yang bantu berapa orang, mas? Sementara ini baru tiga, mas. Baru tiga ya? Baru tiga. Dari hasil usaha sandal ukir, Lukman mampu meraih omset antara 3 hingga 4 juta rupiah per bulan. Nah, Anda tertarik membeli sandal ukir? Dari Banjar Negara, Inung Trian, Satli TV Muartakan.